Intro Tol Cikopo Palimanan atau Cipali kembali menjadi saksi bisu kecelakaan yang merenggut belasan korban jiwa. Benarkah klaim polisi yang menyebutkan peristiwa di Kabupaten Majelengka, Jawa Barat diakibatkan ulah seorang penumpang bis? Selamat siang pemirsa, saya Kenya Gusneli. Selama 30 menit saya akan menemani Anda dengan laporan khusus kemudian direbut ajal menjemput dalam Turnback Crime Menumpas Kejahatan. Kecelakaan wangut di Tol Cipali yang merenggut 12 nyawa masih memerlukan proses panjang untuk membuktikan apa yang menjadi penyebabnya. Seorang penumpang bus yang menjadi tersangka dalam kondisi kritis akibat terluka berat. Kecelakaan ini terjadi saat sebuah bus merobos pembatas jalan dan memasuki jalur arah berlawanan di kilometer 150 Tol Cipali. Inilah detik-detik pasca kecelakaan maut yang terjadi di ruas Tol Cipali. Kilometer 150, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin Dinihari, 17 Juni 2019. Bus safari salah tiga bernomor polisi H yang datang dari arah Jakarta menuju Cirebon, mendadak masuk jalur berlawanan. Laju bus yang tak terkendali menyebabkan angkutan umum yang syarat penumpang itu menabrak dua mobil serta satu truk. Dalam kecelakaan ini, 12 orang tewas serta puluhan orang lainnya terluka dan dilarikan ke Rumah Sakit Plumbon, Cirebon, Jawa Barat. Korban tewas merupakan penumpang mobil expander yaitu enam orang, penumpang Innova tiga orang. Ada pun tiga korban tewas lainnya, merupakan sopir bus bernama Romi Tampu Bolon, serta dua penumpang bus. Berdasarkan keterangan Polda, Jawa Barat, kecelakaan yang merenggut maut itu terjadi di kilometer 150 Tol Cipali. Bus safari salah tiga dari arah Jakarta menuju Cirebon, mendadak oleng ke kanan. Menabrak pembatas jalan, kemudian pindah ke jalur berlawanan. Akibatnya, bus menabrak mobil expander, Innova, serta sebuah truk. Penyidik menepis faktor human error sebagai penyebab kecelakaan maut di kilometer 150 Tol Cipali, Jawa Barat. Berdasarkan keterangan saksi mata, detik-detik sebelum kecelakaan terjadi diawali dari ulah seorang penumpang yang merebut kemudi bus safari salah tiga tersebut. Bagian depan bus safari salah tiga terlihat rusak berat setelah mengalami kecelakaan di ruas Tol Cikopo, Palimanan, kilometer 150 Jawa Barat. Beberapa jam setelah peristiwa yang merenggut 12 korban jiwa, petugas kepolisian dari unit Lakasat Lantas Polres Majalengka menggelar olah tempat kejadian perkara. Penyidik juga menyisir di sekitar lokasi menggunakan trafik analisis eksiden. Petugas menemukan bukti, jika bus yang tengah melaju dari Jakarta menuju Cirebon, tiba-tiba menabrak pembatas jalan dan pindah ke jalur berlawanan. Akibatnya, bus menabrak dua mobil dan menewaskan sembilan penumpangnya. Laju bus terhenti setelah menabrak sebuah truk. Seorang penumpang bus yang selamat menjelaskan kecelakaan maut bus di Tol Cipali bukan karena sopir dalam keadaan mengantuk. Winda yang duduk bersama suaminya melihat langsung seorang penumpang laki-laki menyerang sopir yang tengah mengemudi bus dalam kecepatan tinggi. Serangan mendadak tersebut mengakibatkan bus oleng ke kanan dan menyeberang jalur berlawanan. Tiba-tiba ada seorang penumpang yang duduk di bangku driver sama kena itu lompat ke arah supir. Kenapa tuh? Saya nggak tahu motifnya apa. Tiba-tiba aja dia lompat ke arah supir, entah mau merebut handphone-nya atau motifnya apa, saya nggak tahu. Nah, habis itu udah langsung supir, teriak-teriak semua, banting, kanan, ya udah, jadi gitu. Identitas pelaku penyerangan yang mengakibatkan kecelakaan maut dibeberkan oleh Kapolda Jawa Barat saat menjenguk korban yang dirawat di Rumah Sakit Pumbon, Cirebon, Jawa Barat. Kapolda menjelaskan, pelaku penyerangan bernama Ansor, usia 29 tahun, berprofesi sebagai satpam di sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Ternyata 49 tahun, seorang ibu swasta mengatakan tadi kepada saya, kepada Kapolres, bahwa ibu itu di belakang supir duduknya. Tiba-tiba ketika supir dengan kenaik, sedang telepon-teleponan, habis kenaik terus supir, ada seorang yang menyerang supir, datang ke tempat supir, seperti mau mengambil alih, dan ibu itu udah nggak lihat lagi, tiba-tiba terjadilah kecelakaan. Tersangka yang menderita luka ringan beralibi, menyerang supir bus karena dirinya merasa diancam, akan dibunuh. Saya tanya, udah tawa, kenapa mas tiba-tiba menyerang supir? Menurut keterangan Ansor, bahwa supir dan kenaik itu hasil pemenjaraan telepon akan membunuh dia. Saya mau dibunuh sama supir, sama kenaiknya. Jumlah korban dalam kecelakaan maut di Tol Cipali ini, tercatat 12 orang tewas. Ada pun 11 orang luka berat, dan 34 orang luka ringan. Semuruh korban selamat menjalani perawatan di RS Mita Ponggol. Ada pun korban tewas, dibawa ke RS Ud, Cidiris, Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Polik Mewardi, Tunde Crime, RTV. Aparat Pores Majalengka menetapkan Amsor, seorang penumpang bus safari, sebagai tersangka penyerangan yang menyebabkan 12 orang tewas. Ia terajam di penjara selama 15 tahun. Penerapan pasal pembunuhan terhadap Amsor disebabkan ulahnya menyebabkan kematian bagi orang lain. Sebelum menyerang sopir bus, Amsor dikabarkan mendengar pembicaraan sopir dan kenek truk lewat telepon yang akan membunuh dirinya. Saksi mata melihat tersangka kemudian merebut kemudi yang membuat bus oleng. Akibatnya bus yang syarat penumpang berpindah jalur dan melawan arus. Bus menabrak dua mobil dan truk. 12 orang tewas dalam peristiwa ini. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Serta pasal 359 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau sepurang-purangnya 1 tahun penjara. Seperti apa sosok tersangka di lingkungan tempat kerjanya di Jakarta sebagai security? Nantikan sesaat lagi dalam Turnback Crime menumpas kejahatan. Terima kasih telah menonton!